Selamat datang kembali, kita lanjutkan video perbelahan kita Sekarang kita akan membahas tentang uji banding limit Ingat bagaimana ketika kita bekerja menggunakan uji banding biasa Bagaimana kita cukup bersusah payah untuk menunjukkan bahwa Derek ini merupakan Derek yang konfigur Nah kemudian kita berpikir ada tidak suatu uji lain yang lebih mudah Yang dimana kita tidak perlu mencari ketiga samaan terlebih dahulu Karena tadi kan salah satu keseluruhannya adalah bagaimana kita mencari suatu pembanding yang sesuai Nah tadi ketika kita menggunakan uji banding biasa Salah satu analisis pertamanya adalah Untuk yang yang besar, kelakuan dari suku-suku ini itu mirip dengan kelakuan seperti badan Jadi secara intuitif kurang lebih kita tahu bahwa seharusnya ada cara yang lebih mudah Untuk menunjukkan bahwa Derek ini itu konsulgen sama dengan Derek yang ini Karena mereka sebenarnya mirip Nah waktu itu kita punya uji banding limit Uji banding limit itu dimana kita ingin memperiksa kumpang fregenan suatu deret Katakanlah sigma-an ini Dengan membandingkannya dengan deret lain yang mirip dan sudah kita ketahui kumpang fregenannya Nah si uji banding limit ini mengatakan bahwa Kalau limit dari rasio suku AF dibanding dengan suku BF itu Belah suatu bilangan L Yang miripnya diantara 0 dan 3 Maka kedua barisan ini keduanya konfregen atau keduanya kumpang fregen Jadi sekarang kalau kita mengetahui si pembandingnya itu katakanlah dia konfregen Karena keduanya harus konfregen berarti akibatnya kita bisa menyebutkan yang Derek AN juga konfregen Demikiannya ada juga kalau kita mengetahui misalkan si pembandingnya ini merupakan Derek yang mirip Karena keduanya harus mirip berarti si Derek AN juga harus mirip Oke untuk jelasnya kita coba terapkan uji banding limit pada persoalan yang tadi kita selesaikan dengan menggunakan uji banding biasa Sekarang karena dari pengamatan awal kita ini mirip dengan super N kuadar Dalam masa bakal kita mencoba membandingkannya dengan Derek super N kuadar Nah berikutnya apa yang harus kita lakukan Kita harus coba menghitung limitnya Limit N kuadar kita hingga dari N tambah 100 dibagi N kuadar 3 tambah 100 dibagi dengan super N kuadar Ini jadinya limit N kuadar 3 tambah 100 dibagi N kuadar 3 kurang 100 Atas dan bawah bisa kita bagi dengan N kuadar 3 Limit N kuadar 3 dari 1 ditampah 100 per N dibagi dengan 1 dikurang 100 ke N kuadar 3 Sekarang ini berapa limitnya? Ketika N yang menunjukkan hingga ini menuju 0 ini juga menuju 0 sehingga limitnya adalah sama dengan 1 Nah kemudian kita harus betul-betul untuk ngecek apakah hipotensi ini diperlui Betul gak? Bahwa limitnya itu diantara 0 dan 1 Nah ini betul karena disini limitnya 1 Nah kalau limitnya 1 berarti kita bisa menyimpulkan bahwa si Derek ini dan Derek ini keduanya konvergen atau keduanya divergen Nah tapi untungnya kita sudah mengetahui konvergenan Derek ini dan Derek yang sebut apa? Ini merupakan Derek V yang konvergen karena V nya sama dengan 2 Konvergen Derek V dengan V sama dengan 2 Oke Nah berarti menurut si uji banding limit karena keduanya harus konvergen atau keduanya harus divergen Dan pada saat yang bersama kita ketahui bahwa salah satunya itu konvergen Maka yang satunya lagi juga harus divergen Jadi menurut uji banding limit Derek yang pertama tadi juga Oke Kita lihat bagaimana Argumen ini lebih mudah dibanding dengan argumen yang lebih kita menggunakan dengan uji banding langsung Tapi tidak berarti ini bahwa uji banding langsung menjadi tidak beruna Enggak, karena Tidak semua persoalan bisa kita selesaikan dengan hanya menggunakan satu buah tool saja Jadi meskipun ini lebih baik ketika mengerjakan contoh soal yang ini tidak berarti bahwa Dia akan lebih baik ketika mengerjakan semua soal yang keduanya Jadi kita lihat contoh berikutnya Oke sebelum kita lanjutkan dengan contoh berikutnya Saya ingin memberikan penekanan bahwa Kita hanya bisa membuat kesimpulan dengan menggunakan uji banding limit ini Ketika nilai limitnya berada diantara 0 dan tahingnya saja Bagaimana kalau limitnya tidak seperti itu Ya artinya kita tidak bisa menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan uji banding limit Artinya kita perlu mencoba dengan menggunakan uji yang lain Oke Meskipun sebetulnya ada kasus khusus Ketika nilai limitnya sama dengan 0 Kita bisa menyimpulkan sesuatu Tapi untuk lebih jelasnya Lebih anda lihat di textbook Ya Apa yang akan terjadi ketika nilai limitnya sama dengan 0 Oke Kita lihat contoh yang lain Sekarang kita ingin memeriksa tutupan pergianan daerah N tambah 1 dibagi dengan akar N tambah 3 tambah N kuasa tambah 2 Nah Nah selupa dengan tadi Kita perlu mencari daerah yang mirip dengan daerah ini Untuk mendapatkan daerah yang mirip Kita hanya perhatikan Faktor-faktor suku-suku yang dominanya saja Kita lihat dua bentuk Snya yang besar Ini kurang lebih kelakuannya akan mirip dengan N Sebagi dengan akar Ini N pangkat 3 N kuasa terima Yang paling dominanya adalah N pangkat 3 Oke Ini kalau kita sederitakan Ini apa? N pangkat 3 berdua Atau 1 ber N pangkat setengah Oke Nah ini Ini Membantu kita untuk menentukan Apa kira-kira Pemanding dari daerah ini Jadi sekarang dibandingkan Setelit N N pangkat setengah N pangkat N pangkat setengah N pangkat setengah N pangkat setengah Beratau bahwa Semua daerah P dengan P yang kurang dari 1 Merupakan daerah yang mudah Nah berikutnya Kita hentung limit dari Rasio suku-suku daerah yang ini Kita hentung limit dari N pangkat setengah Dibagi N pangkat 3 N pangkat setengah Sebagi dengan Satu per N pangkat setengah Kita sederitakan Jadinya apa Aksar N Kalian tambah satu Dibagi dengan Angkat N pangkat 3 Ditambah N pangkat setengah Oke Sampai yang kita lakukan Oke ini bisa kita bagi dengan N pangkat 3 Berdua-duanya Dibagi dengan N pangkat 3 Yang atas Kita bagi dengan Yang pangkat 3 Berdua Dibagi dengan Yang ketawa Dibagi dengan Akar N pangkat 3 Dibagi dengan Akar N pangkat 3 Berdua-dua Satu Ditambah Akar N dibagi N pangkat 3 Dibagi dengan Dibagi dengan Aksar Satu Ditambah Dibagi dengan N pangkat 4 N pangkat 5 Dibagi dengan Dibagi dengan sekarang limitnya berapa? ini yang atas limitnya 1, yang bawah juga 1 karena limitnya diantara 0 dan 3 maka kita boleh menggunakan uji banding limit sehingga dengan uji banding limit itu mengatakan bahwa kedua darat ini konvergen atau keduanya divergen maka tetapi kita tahu bahwa darat ini merupakan darat yang berpergaya dengan limitnya darat yang awal merupakan darat yang berpergaya jadi darat pada soal berpergaya oke, saya kira cukup sekian untuk contoh uji banding limit mungkin kita menjawab salah satu-satu saja lagi ini mungkin dulu anda coba kita punya daerah k per simpulasi k nanti anda coba kalau anda gunakan uji banding limit ini dan misalkan kita gunakan hal yang gerib ini isien itu tidak domina dibanding k jadi ini akan kurang lebih gerib dengan seperkan kuadar tapi ketika menghitung limit rasionnya nanti akan timpul suatu permasalahan ya jadi untuk contoh yang ini sebetulnya akan lebih cocok kalau kita gunakan uji banding biasa jadi salah satu contoh yang menunjukkan bahwa tidak untuk setiap soal uji banding limit itu lebih baik dibanding dengan uji banding biasa ya saya pikir cukup sekian terima kasih atas perhatiannya nanti akan kita lanjutkan lagi dengan uji uji rasio oke terima kasih